Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan E36 dan kami di Earth ya oke guys, jadi kita sudah siapkan lagi E36 Yang Alvin, si ROW track car gitu deh Konsepnya terus nih, kita udah keluarin juga yang driftnya nih Si coupe, akhirnya udah jadi Ini hasil jadinya, mungkin kita belum bahas di vlog ya Jadi nanti gue bahas juga nih, pokoknya udah Perfecto idiotanya lah dari si ininya Dan kayaknya kurang satu lagi, kalau kita kurang si 36 abu Mungkin kita ambil dulu kali ya guys, yuk ikutin Oke guys, ini mobilnya udah gue ambil Abundant parah, mobilnya Ini kotor banget, itu tadi abis dari Secret Garage-nya Dan Aduh, dikasihin banget sih di vlog Aduh, gila gue, gue sedih sih, gue sedih Ini mobil kayak Teronggok Itu, parah Jadi gue lagi pengen selamatin dulu Overall sih kayak, ya aki baru ya, jadi aman Terus kayak foil-foil baru, terakhir terus belum di jogrokin gini Jadi sih overall masih aman mobilnya Cuman ban doang Jadi ban-nya emang udah Dia parkirnya di tanah gak rata gitu Jadi ada satu yang mempes, cuma udah kesolve sih Jadi gue isi angin dulu Sekarang langsung balik lagi ke bengkel Mau di-deep clean dulu Alias dibersihin total mobilnya Karena ini, gila kalau kalian lihat nih Jamuru semua Ini jamur, jamur Kalau ini kulit baru ya, jadi Ini waktu itu gue udah retrim sih, stir hemtech-nya Jadi udah bukan kulit BMW, jadi gak bakal jamuran lagi Kalau kulit BMW ya, penyakit tuh ya, jamuran mulu Hehehe Ini mobil, air sas tapi masih empuk sih Iya 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 Untuk mobil air sas, empuk ya maksud gue Tapi bukan yang empuk banget juga Cuman, eh iya, kapret bensin lapis lagi Kita isi Ehm... Project-nya sih ini Cuman buat foto-foto doang sih sebenernya Jadi, mobil buat foto-foto Sekalian dirawatin lagi Karena ini mobil terongguk parah Dan bau jamur parah Ini makanya gue buka sunroof aja ya Tadi buka kaca, cuman risik banget ya Takutnya kalian gak bisa denger kata-kata gue Ehm... Pokoknya gila Pokoknya minggu udah mulai gatal-gatal Hehehe Ini harus di-deep clean abis mobilnya Sedih gue, sedih banget, sedih banget Nanti kita deep-in Terus ada beberapa part yang baret ya Bodi-bodi panelnya ada yang baret Jadi kita mau cepat-cepat juga Terus kayaknya... Airsasnya dicabut aja kalian Soalnya mobil jogrok gitu Kayak sayang banget gue di Airsas Terus apa lagi ya? Terus apa lagi ya? Oke udah deh Ehm... Mungkin nanti kalau lengkapnya Kacau nya nanti gue bahas di bengkel Karena ini gue sampe nyetir juga Cuman ya... Sekalian... Perjelasan untuk kalian dek Gue mau ngapain Oke? Jadi mungkin nanti gue upgrade lagi di bengkel See you guys Oke guys, ini gue habis isi bensin Akhirnya gue udah bisa ngegas sekarang Dari tadi tuh dak-dik-dok-dak-dik-dok-dak-dik-dok Ha! Akhirnya udah bisa Akhirnya kita bisa agak-agak narik Nakal-nakal dikit nih Rame guys, aduh Bensinnya tadi abis Anggin ban abis Apa yang gak abis dari mobilnya? Oke Oke, kita urusin abis nih Nah ini langsung mau dilipin ke kalian Mau deket bengkel Oke, ini udah ya Akhirnya nyampe di bengkel Udah gue cuci-cuci tadi Terus ya... Banyak baretnya sih Banyak baret, terus Ehm... Ban retak-retak Soal selama diem Kayaknya nanti Mau digantiin ban aja Sama pelaknya Ganti yang lain lagi Ini... Yang... Bisa dibilang sih Sebenernya yang kedua ya Karena yang pertama si coupe Cuman Yang kelar duluan Jadi ini udah Boleh dikitnya full saber Dan udah ada lips depannya juga Terus... Gue recap dikit Pokoknya ini udah repaint Udah pake sunroof Terus pake list Mtech juga Boleh dikit full saber Depan, samping, belakang Pelak pake rotiform Brand ini airsus guys Ini airsus Jadi kalo kalian bilang Keren ceper Gue turunin belakangnya Iya... Nah bisa turun guys Jadi... Ini udah airsus juga Terus custom hood Ini juga udah kelar Udah pasang Udah kelar Udah lama kelar Dari dulu Dari jaman gue Terus... Kalo ada di belakang Udah dikit cepernya Udah pake kemah potengah Begini Jadi paduannya silver Paduannya silver Paduannya silver Terus napotnya Udah di middle muffler Gitu Terus... Ini disc brake nya Udah pake Brembo Kampas reme Brembo Gue rada ngacak nih Sorry Karena recap doang Nanti yang seriusnya Di etagram ya Terus interior udah Di full sweat Sama kulit gitu Sama setir Mtech Oke Nah... Mungkin kalian udah liat sih Video-video sebelumnya ya Jadi kita bahas si Coupe nih Yang akhirnya beres Long gloss boy Ini udah berapa tahun ya? Dua tahunan Dua tahunan Tiga tahun Akhirnya beres Karena ya banyak perubahan ini itu Dan... Trial and error lah ya Bisa dibilang Jadi ini udah kelar Akhirnya Lampu udah pake coupe nih Terus body kit nya saber Dan lips nya beda Ini full custom Buat Mr. Risky Gimas Karena Ngesuaiin sama white body nya Terus... Cat nya birunya udah Keren banget Udah deep banget Tinggal dipoles sekali lagi Terus... Ini kaca Frameless nya udah jadi Ini belakang kaca udah ga ada Pilarnya coy Gitu Dan udah berhasil ya Berhasil Terus... Size skirt juga jadinya Rada beda Sama yang pati intu Karena ini yang white body nya juga Terus... Ada splitter lagi di bawahnya Tambahan Terus... Kita bahas body dulu ya Terus disini udah pake... Tall GT wing Kan ada yang short Ini yang tall nya Yang pokoknya... Yang massive nya gitu Yang big wang nya Terus ini si... Dudukannya kan Biasanya kan si... Tiang nya nih... Kita... Flat ya Ga ada bolong Kalau ini... Rizky minta full custom Dibolongin Jadi beda gitu Terus... Lampu belakangnya udah pake kupe Udah kepasang sempurna Terus... Ini emblem belakang Belum beli Tinggal nanti beli ya Dan ini kapot nya Bisa lebih naik dari yang biasa Kenapa? Karena deck Si... Ban serep Kita udah potong Gitu guys Terus... Kapot juga udah di middle Ya... Exterior gitu deh Ini nih yang susah nih Pertama... Ini... Ngilangin talang air atas Yang di 4 pintu Biar kayaknya 2 pintu ya Ini udah ga ada talang airnya Terus kaca ini frameless Terus kita ke interior Interior... Pertama setir Nardi Jok pake Recaro Kalo lu liat Civic gua Ya Recaro nya sama Emang dari Civic gua Recaro nya dibeli Sama Rizky Ditawar paksa Terus... Pake sub belt Four point juga Terus roll bar nya udah kepasang Dan jok belakang tetep bisa kepasang Kita coak nanti liat di Birol aja ya Terus... Apa lagi ya interiornya? Oh iya ini udah pake engine start stop Dan ini mobilnya udah pake Extra fan tambahan Itu ada tombolnya disitu Jadi... Ini... Extra fan nya keliatan ya Kalo disini Ada emas emas gitu Disini Ini udah pake extra fan guys Oke gitu Nah ini... Sekalian gua liatin Depannya begini Kaca yang baru Jadinya samping semua Depan belakang masih yang lama Kenapa? Tadinya kita mau custom juga Ini dibuletin gitu Kayak yang coupe kan disini bulet ya Cuma... Kalo sampe pecah Amit-amit gitu ya Karena Rezky mau pake drift Nanti kacanya susah lagi ya Selama lagi Kalo misalnya sampe pecah Amit-amit Harus nunggu kaca lagi Bikin lagi Lama Jadinya akhirnya Ini tetep pake kaca yang 4 pintu Karena kalo sampe pecah Amit-amit Copotan belum banyak gitu Kalo kaca samping Nanti kalo dia lagi mau balap Diganti ke acrylic semua Jadi... Masih aman ya ini Kalo ada crash atau apa gitu Jadi udah dipikirin ya sama Rezky Terus untuk... Dalaman bagasi juga Dipasang sesuai standar Ups, sorry banyak barang nih Jadi udah dipasang semua Ini tutup aki juga ada Tinggal dipasang gini Cuman nih akunya Tadi kita biscas Jadi kita buka gitu Sama tutup ini juga udah ada Terlengkap semua Terus... Oh iya door trim Kan kita bahas interior nih Gapapa dong ya Mencet-mencet Door trim juga gitu udah custom Kayak gini Dibikin flat Jadi kayak mobil balap banget Tapi di sweat Ini kita sweat Jadi... Basically kan Biasanya kayak mobil balap gitu Malah gak pake door trim ya Apa... door card bilangnya Kalau ini tetep pake door trim Tapi kita bikin flat Biar renteng juga Pertama pake fiber Dan... Lebih simple aja gitu Tapi dilapis sweat Jadi tetep clean Oke Mungkin ini bahasa mobil Rezky Nanti kita bahas lagi Lebih detail Sekalian kita test ride lagi Kemarin kita udah test ride Ada videonya Sebentar nih Nah itu... Mobil sih udah gak ada masalah Cuman harus di service Terus karena ini mobil Sempet lama diem eh Tinggal kita service aja Terus... Mungkin nanti kita Full reviewnya sama owner Biar seneng Ownernya juga Nanti Sabtu ini dateng Nanti tungguin aja videonya Mau dibawa ke Jakarta Sebelum dibawa ke Jakarta Kita bakal... Final check dulu semuanya Jadi biar aman di jalan Oke... Untuk kaki-kaki Ini... Ini... Udah pake BBS 18 BBS RK RK2 Terus... Coil overnya pake ISC Terus... Bannya nih depan pake Ava Neova Nah yang belakang pake Campiro Karena... Buat drift ya Kalo... Neova di drift kayaknya Rada sayang gitu Jadi... Pake Campiro aja Terus... Ya... Pokoknya nanti kita bakal lebih detail lagi Tungguin aja Karena ini gua kalo detail banget Takut tuh video kepanjangan ya guys Oke yang terakhir Mobil Elvin Akhirnya kita udah beres nih Kemarin yang... Fendernya kacau tuh Yang nabrak ban Ini kita udah benerin Dan malah satu anak Bilang ke gue Jadi... Udah... Kita bikin karatnya Fendernya Kepil ya... Jadi ini pokoknya Mau ancur-ancuran dulu Makanya ga dicet Body kitnya Ini body kitnya udah sabre juga ya Ini lipsnya Pokoknya kalian kalo beli body kit sabre Bahannya tuh begini Dura Flexnya Dincek-incek aja ya Ini... Elastis Aman guys Jadi mau gasruk-gasruk gapapa Terus... Size skirt juga udah dipasang Bember belakang udah dipasang Terus... Wing belakang pake... ACS Terus... Twealer pake ACS Terus... Pelek ini udah pake rota grid yang kemarin Ini vendor depan udah ditarik Jadi udah ga gesrot Dan vendor belakang juga kita udah tarik Jadi ga gesrot juga Dan ini udah tipis banget Dan dipotong ya Kalo depan... Sorry... Belakang itu dipotong Terus baru diratain Karena ini ga bisa ditarik Karena dagingnya tebel banget Terus... Yang belakang tadinya kan tinggi banget tuh Pairnya... Kayaknya ga tau pake pair apa Jadi... Nungging banget mobilnya Akhirnya kita... Kebetulan... Gua punya pair E36 dulu Sebelum gua bisa beli coilover Gua ganti... Ke... Pair apa ya? Engga sih... Pair standar sekarang Pair standar... Gua potong waktu itu Saking guanya udah... Boke banget Abis beli pelek waktu itu Terus... Baru beli E36 nya juga Jadi boke Akhirnya... Gua potong pair dulu Nah pairnya itu... Dimasukin dulu kesini sementara Buat looknya dulu biar bagus Karena kemarin tinggi banget Jelek banget Akhirnya... Ya... Better looking ya Mungkin depan... Gua mau pake... Masangkin shock standar gua juga Yang dulu Itu pairnya udah dipotong Kalo ga salah Jadi... Lebih turun lagi depannya Jadi... Mitty nya depan belakang Ini belakang fitment Mitty nya udah dapet banget Tapi... Selalu pemasalahnya E36 Fender belakang tuh jauh banget Radius nya turun ya Kalo kita Mitty nya samain Yang depan ini bakal... Mitty emang bisa Tapi... Nungging banget mobilnya Jadi emang... Radar ancu nih E36 Kalo bikin Mitty ya Jadi mungkin ya... Depan sih... Turunnya ga terlalu banyak lah Harus ya... Karena belakangnya udah segitu ya Kalo turunin lagi jadi celup Gitu ya ga dapet Gitu... Oke... Mungkin... Itu deh topik begini dulu Buat kalian yang kepo kepo langsung cek aja di Bimert nih semua detail ya Ini gua baru recap doang Kebetulan mau foto-foto Dan gua... Niat banget sampe ambilnya si E36 ini Dari rumah sang owner Jadi... Kita foto-foto abis ini Ditungguin aja Fasil fotonya nanti Dan ada banyak banget B-rollnya Beauty shootnya ada Nanti kalian bisa cek di Instagram Jangan lupa juga guys 50k subscriber Sifit gua bakal dihancurin Tolong banget Bantuannya Biar gua ga bosen banget Gua ga ada bahan lagi Oke... Mungkin today topic begini dulu Thank you for watching And be the best See you guys